Saidi Mansur mendatangi kantor DPP Partai Nasional Demokrat Kabupaten Banjar Selasa Siang. Saidi Mansur yang masih menjabat sebagai wakil Bupati Banjar ini mendatangi kantor Partai Nasdem Kabupaten Banjar seorang diri. Berbeda dengan cara mendaftar pada partai sebelumnya di kantor DPP Partai Nasdem, Saidi Mansur mengambil formulir pendaftaran dan langsung mengisi seluruh persyaratan calon Bupati Banjar di kantor partai berlambang rotasi Biru Jingga ini. Saidi Mansur bahkan mengklaim Partai Nasdem telah pasti mencalonkan dirinya sebagai Bupati Banjar periode 2020-2025. Partai kita sendiri sebagai pembina juga mengikuti aturan-aturan Partai Nasdem, menyerahkan formulir yang mana Partai Nasdem sebenarnya sudah pasti menginginkan kita menjadi Bupati. Namun kita mengikuti tahapan-tahapan seperti yang lainnya dan kita bukan hanya Partai Nasdem untuk bisa melamar. Partai lain seperti Golkar, Partai yang besar lainnya mungkin nanti kita ke depannya kita akan mendaftar, melamar dan mudah-mudahan mendapatkan respon bagus. Saidi Mansur telah melamar ke beberapa partai politik untuk diusung sebagai calon Bupati Banjar periode 2020-2025. Pada Pilkada 2015 lalu, saat berpasangan dengan Kiai Haji Kholir Rahman, Partai Nasdem merupakan salah satu partai yang mengusung Saidi Mansur. Dedy Junaidi, Kompas TV, Bancar Masin.